petani desa Tondamulya sudah memulai panen raya padi yang mana hasil panen dari padi didapatkan petani terbilang lebih baik dibandingkan hasil panen sebelumnya namun para petani mengeluhkan harga jual gabah yang terbilang murah terlebih lagi tidak ada subsidi dari pemerintah untuk bibit padi dan pengobatan tanaman padi yang berdampak pada biaya untuk menanam padi sangat mahal dan tidak sebanding dengan harga jual padi Dian Utara Haji Simpang Lima TV melaporkan